Oke Assalamualaikum, selamat datang di channel Aziz Pit Jadi video kali ini gue akan share tutorial tentang gimana caranya bikin Stastory yang keren, parah kayak gini, cuma pake aplikasi Android doang Yaitu aplikasi VSCO untuk ngedit warnanya atau tonenya Kemudian yang kedua gue pake aplikasi Peace Art sama aplikasi Peace Lab Dan itu untuk bikin kombinasi dari teksnya itu Dan disini gue juga akan berbagi sedikit insight kepada teman-teman semua Buat teman-teman yang gak bisa nulis kata-kata puitis atau kata-kata yang estetik di Instastory-nya Nah kalian bisa gunain konsep 3W yaitu What, Where, dan When Nah apa itu dan gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya Oke pertama-tama disini gue akan edit dulu fotonya di aplikasi VSCO Langsung aja disini gue akan pake filter A6 Kemudian langsung aja ke alat dan kita akan ke contrast Nah untuk contrastnya disini gue akan kurangin menjadi 0,1 Kemudian lanjut ke exposure disini gue akan kurangin sampai berapa ya? Sampai 3 biar ada gelap Kemudian lanjut ke saturasi disini gue akan tambahkan menjadi plus 0,1 Kemudian kita klik checklist dan kita ke Rona Dan untuk sorotannya gue akan fullin kayak gini Untuk bayangannya tetap sama di 0,0 Kemudian lanjut ke keseimbangan putih disini untuk keseimbangan temperatur Gue akan kurangin menjadi 0,5 Kemudian untuk warna gue juga akan kurangin menjadi 0,5 Dan klik checklist Untuk pertajam kita tambahkan menjadi 2,4 atau 2,5 Kemudian lanjut disini kita ke Vignette Nah untuk Vignette ini kita ke 3,5 Nah untuk settingan di bagian alat ini Kalian gak harus melulu berpatokan dengan yang ada di video ini guys Kalian bisa sesuaikan sendiri sama yang ada di foto kalian masing-masing pengaturannya Dan kalian bisa sesuaikan juga untuk ini Potongannya untuk komposisi fotonya disini Kalian bisa miringkan, kalian bisa adjust kayak gini dan lain sebagainya Disini gue gak akan sesuaikan ya Dan lanjut disini kita ke HSL Nah ini bagian terakhir yang lumayan tricky menurut gue Disini kalian juga harus sabar Kalian harus selalu mencoba ya Untuk bagian HSL ini Kita ke merah dulu Untuk L nya Untuk H dan S nya gue gak akan Ubah sama sekali Langsung kita ke L Untuk bagian warna merah ini Gue akan Kurangin menjadi Min 0,8 Kita ke min 0,8 Kemudian lanjut kita ke Oren Untuk S nya gue akan kurangin atau saturasi Gue akan kurangin menjadi 1 1,0 Kemudian untuk L nya gue akan kurangin menjadi 1,9 Kita lanjut ke bagian yang kuning Nah untuk kuning ini gue akan Ubah untuk H nya Kita kurangin menjadi H 0,4 Gak usah banyak-banyak Karena ini kuning dan Oren adalah warna kulit biasanya Gitu Kemudian untuk S nya Kayaknya gak usah Kita lanjut ke L L nya disini gue akan kurangin menjadi 1 Kemudian lanjut ke hijau Untuk S nya gue akan kurangin Menjadi 2 Nah kayak gini 2 Kemudian lanjut ke L nya Gue akan kurangin menjadi 5,8 Biar agak gelap gitu guys 5,8 Nice kayak gini Kemudian lanjut ke warna biru Untuk birunya disini gue akan sesuaikan di bagian L nya doang Gue akan kurangin menjadi main 4,0 Nah di bagian HSL ini gak semua foto itu sama ya guys Untuk pengaturannya pasti berbeda Dan kalian harus Apa ya Kalian harus mengejas sendiri gitu Gak harus sama persis dengan yang ada Yang pengaturan yang ada di video ini gitu Lanjut kita klik checklist dan kita simpan Oke disini kita lanjut ke aplikasi Peace Lab Langsung aja disini kita ke text Dan gue akan tulis judulnya untuk Instastory Yaitu gue akan tulis ambience Sama seperti contohnya tadi guys Lanjut ke bagian size Disini gue akan langsung Gedein menjadi 161 Karena nanti ini nanti akan kita masukkan lagi ke dalam aplikasi Peace Lab Eh ke dalam aplikasi Peace Lab maksudnya Gue pakai Monserat untuk fontnya Pakai Monserat Black Nah disini kita akan menggunakan grid guys Bantuan grid Biar lebih enak nanti natanya Nah kita tambahin kayak gini Untuk gridnya Satu, dua, tiga, empat, lima Nah cukup lima aja Kemudian kita copy Kita ubah dulu untuk warnanya Kita setting dulu Menjadi warna transparan Klik OK dan klik checklist Kemudian lanjut ke bagian stroke Disini gue akan enablekan Dan gue akan kurangin menjadi tiga Dan warnanya gue akan pakai warna Warna putih Kita copy menjadi lima bagian Nice kayak gini Satu, dua, tiga, empat Kurang satu dan lima Nah lima ini udah cukup Tergantung tulisannya juga Dan gue akan pakai transparent background Dan tinggal kita save As image pakai format PNG Dengan kualitas atau dimensi yang ultra Dan tinggal kita klik Save to gallery Oke kita lanjut ke aplikasi PeaceArt Dan kalian masukkan teksnya tadi guys Yang udah kalian buat di aplikasi PeaceLab Kita masukkan ke dalam aplikasi PeaceArt Lanjut kita ke alat Ke alat Mohon maaf Ini kita ke alat Lanjut ke regang Nah disini kita akan edit teksnya ini Biar kayak ada apa ya Efek liquid Liquid gitu lah Kayak meleleh gitu Kayak yang ada di contohnya tadi pokoknya Untuk ukurannya disini gue akan adjust dulu Menjadi sekitar 70 Dan dayanya Kayaknya gue akan tambahin sekitar 35 Nah tinggal kita Mainkan kayak gini Nah kurang lebih kayak gini Tinggal kita klik checklist Dan kita simpan Nah setelah kita simpan Kita akan masukkan lagi untuk Gambar yang udah kita edit tadi Di aplikasi VS Code di awal tadi Nah disini kita akan masking Untuk teksnya tadi Dengan Dengan gambarnya ini Kita masukkan untuk Teksnya Teks ambience Atau judul dari Tipografi kalian masing-masing Jangan lupa nanti Kalau kalian udah praktek Jangan lupa tag instagram gue Kalian upload ke instastorynya Biar gue lihat Sekalian gue akan sedikit koreksi nanti ya Gitu Kayaknya ini kurang besar Dikit sih Tinggal kita masking Caranya Kalian klik icon Hapus di atas Kalian klik icon Hapus di atas Dan tinggal kita hapus Nah di bagian ini Lumayan tricky Dan lumayan Menguji kesabaran Kalian masing-masing guys Kalian harus sabar Dan teliti Biar hasilnya itu maksimal Nah jika udah selesai Tinggal kalian klik Checklist Checklist Dan kita simpan Dan kita lanjut Kedalam aplikasi Pixelab Untuk tambahin Teks-teks Variasi lainnya Oke disini Untuk gambarnya Udah gue masukin Kedalam aplikasi Pixelab Selanjutnya disini Kalian harus aktifkan Fitur yang namanya Grid Karena apa? Karena dengan grid ini Kalian bisa Melihat komposisi Dari Setiap Apa ya Setiap Textnya Disini kita Setel ulang Karena tadi kan Kita udah Adjust kan tadi Untuk gridnya Disini udah gue Setel ulang Disini langsung aja Ke text Ke new text ini Dan disini Kita akan menerapkan Prinsip Yang udah gue Singgung tadi Di awal Di opening tadi Yaitu 3W Apa aja itu Yaitu W Itu What What Where Dan When Nah apa itu What itu adalah Apa Apa maksud Gambar kalian itu Nah gambarnya ini Tentang suasana Maksudnya Nah ini udah gue tulis Untuk whatnya Yaitu Ambience Kemudian disini Gue akan Tulis lagi Yaitu When Kapan Nah disini Kalian bisa tulis Tanggal Kalian bisa tulis Waktu Atau kalian bisa tulis Tahun Disini gue akan Tulis tanggalnya aja Hari ini gue Gue buatnya itu Tanggal 28 Gue akan ketik 28 Januari Disini untuk fontnya Gue masih pake Monserrat Karena Monserrat itu Menurut gue Lebih Lebih solid Lebih Apa ya Lebih Lebih minimalis gitu Terkadang juga pop-in sih Pop-in juga bagus Buat Tipografi kalian Pop-ins Monserrat Railway Banyak pokoknya Kalian bisa cek Di postingan gue Terbaru Di instagram Itu ada nanti Font-font yang Buat tipografi Favorit gue Disitu udah gue Jelasin Disini untuk fontnya Gue pake Monserrat Extra Bold Karena apa Karena nanti Akan gue Jadiin kayak Outline juga gitu Nah Gue akan pake Warna transparan Kemudian lanjut Ke stroke Klik enable Dan kita Tambahkan Stroke White Disini gue Tetap pake Tiga Atau nanti Bakalan berubah Juga Disini kita Pake Grid Grid Nah kita Akan Menggunakan Sistem Grid Biar Lebih Rapi Untuk Penataannya Disini Disini Untuk Size Gue akan Kecilin Menjadi Sekitar 45 Atau 40 Kayaknya Stroke nya Ini gue Akan Kurangin Aja Menjadi 2 Kurang lebih Kayak gini Atau disini Gue akan Ganti fontnya Menjadi Monserrat Yang lebih Tebel Biar Nggak Ketumpuk Kayak Ketumpuk Gitu Untuk Outline nya Gue Pake Monserrat Yang Tebel Tinggal kita Masukin Kesini Ini Agak Tricky Oke Sudah Disini Gue pake Ukuran 46 Dan Kita Klik Copy Tinggal Kita Tulis Januari Disini Gue akan Singkat Menjadi Jan Gitu Aja Biar Lebih Minimalis Dan Lebih Simple Gue Akan Pake Extra Bold Dan Untuk Size nya Gue akan Perkecil Dan Kita Nonaktifkan Stroke nya Sama Warnanya Menjadi Warna Putih Ternyata Kayaknya Kebesaran Untuk Tanggal 28 nya Gue tetap Akan Kurangin Kurang lebih Kayak gini Guys Kemudian Disini Gue akan Tadi Udah What nya Sudah Ambience nya Tadi Kemudian When nya Sudah Tinggal Disini Kita Pake Where Dimana Nah Dimana Ini Kalian Bisa Pake Apa Ya Bisa Pake Nama Wilayah Bisa Pake Nama Provinsi Atau Kota Kalian Gitu Disini Gue akan Pake Kota Gua Aja Pacitan Jawa Timur Gitu Dan Gue akan Tulis Disini Sebelumnya Disini Kita Akan Pake Sistem Yang Namanya Grid Tadi Tapi Kayaknya Gak Usah Karena Ini Udah Kayaknya Udah Bagus Ini Nanti Kita Tempatkan Disini Lanjut Kita Tulis Aja Pacitan Jawa Timur Nice Kayak Gini Dan Kita Ratakan Kiri Nice Tinggal Kita Ke Font Dan Gue Akan Pake Monserrat Bold Atau Monserrat Yang Medium Kayaknya Dan Gue Akan Perkecil Aja Untuk Size Nya Tinggal Kita Urutkan Sama Yang Ada Di Atasnya Kita Pake Grid Juga Biar Lebih Urut Sama Yang Ada Di Atasnya Nah Kurang Lebih Kayak Gini Nah Disini Tinggal Kita Pake Variasi Kalian Bisa Pake Variasi Happy Weekend Kalau Weekend Atau Kalian Bisa Pake Variasi Creative Story Gitu Jangan Lupa Kalian Kalo Pake Fitur Grid Dan Ketika Kalian Mau Mengurutkan Kalian Pake Ini Magnet Ini Sangat Membantu Banget Karena Nantai Kan Akan Ada Magnet Nah Kayak Gini Tinggal Kita Masukkan Lagi Satu Lagi Yaitu Instagram Nama Instagram Social Media Kalian Atau Nama Kalian By Aziz Gitu Atau Nama Kalian Disini Gue Lebih Ke Akun Disini Gue Akan Tulis Akun Akun Gue Disini Gue Akan Copy Yang Januari Dan Kita Delete Kemudian Kita Pake Yang Titik Titik Tiga Ini Tinggal Kita Perbesarin Sedikit Biar Mudah Ini Untuk Posisinya Kita Perkecil Jadi Tiga puluh Lima Dan Disini Gue Akan Spacing Sedikit Biar Ada Kerenggangannya Nice Kurang lebih Kayak Gini Dan Tinggal Kita Masukkan Nama Instagram Kita Jangan Lupa Kalian Follow Aziz Speed Ya Guys Karena Disitu Akan Banyak Update Tricks And Tips Seputar Desain Tentang Tentang HP Cuma Pake HP Doang Nah Kurang Lebih Kayak Gini Gimana Menurut Kalian Bagus Apa Nggak Nah Jangan lupa Buat Kalian Yang Udah Praktek Jangan lupa Upload Ke Instastory Kalian Dan Tag Gua Biar Gua Tahu Gitu Karya Dari Kalian Yang Udah Kalian Buat Dan Nanti Gua Akan Tipis Tipis Akan Mengoreksi Lah Karya Kalian Gitu Semoga Bermanfaat Tinggal Kalian Save Dengan Save As Image Formatnya Tetap PNG Biar Bagus Ketika Kalian Mengupload Ke Social Media Ke Instagram Instastory Khususnya Dengan Dimensi Ultra Kalo Gua Atau Kalian Bisa Custom Sendiri Sesuai Dengan Keinginan Kalian Masing-masing Dan Klik Save To Gallery Gimana Gampang Banget Kan Nah Jadi Seperti itulah Caranya Bikin Instastory Yang estetik Dan keren Menurut gua Buat temen-temen Yang masih bingung Atau Ada pertanyaan Bisa Ke kolom Komentar Atau Ada Request Next Content Kalian Bisa Komentar Di bawah Dan Kalian Juga Boleh Like Share Video Ini Biar Manfaatnya Tersebar Luas Dan Kita Sama-sama Belajar Mungkin Gitu Aja Untuk Tutorial Kali Ini Semoga Sampai Jumpa Di Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh